Hai Hello guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di acara channel yang jangdes pada video kali ini gua akan unboxing handphone Note 5a keluaran Xiaomi jadi not 5a ini kan memang handphonenya udah cukup lama keluar ya guys ya cukup lama keluar kalau nggak salah keluarnya di tahun 2017-2018 deh kalau nggak salah ya Oke jadi ini handphone gua beli di 2019 untuk kelengkapannya sendiri waktu itu gue dapat dus handphone sama kabel data atau charger tentunya untuk garansinya garansi tam ya untuk spesifikasinya seperti yang kita sudah baca disini disini dual sim kemudian sudah 4G prosesornya Snapdragon kamera belakang 13MP kamera depannya 5MP baterainya 3000 mAh dan seperti yang sudah kalian ketahui disini mempunyai kapasitas RAM nya 2GB untuk memori internalnya 16GB tanpa banyak basa-basi langsung aja kita unbox handphonenya handphonenya ini dia guys jadi kebetulan memang handphone ini masih gua pakai sampai dengan saat ini terus jadi posisinya pun saat ini sudah nyala ya gitu ya jadi untuk handphone ini gua beli sama temen itu sekitar 2019 kemarin 2020 kemarin sorry harganya 800 ribu kalau nggak salah 900 ribu gitu oke jadi untuk handphone ini karena ini handphone keseharian yang gua gunakan jadi posisinya itu udah gua install berbagai macam aplikasi ya jadi untuk mengetahuinya kita kita akan coba cek dulu untuk kapasitasnya kita masuk di menu setelan Hai jujur kalau untuk internetan untuk foto untuk baca-baca berita ini gua pakai handphone ini ya karena memang menurut gua handphone ini cukup simpel lah cukup mudah untuk di operasional untuk dioperasikan sehari-hari kayak gitu oke untuk tampilan pengaturannya seperti ini kita lihat dulu ya di menu tentang teleponnya di sini nama perangkatnya Redmi model perangkatnya Redmi Note 5A versi Androidnya seperti ini kemudian eh ya penyimpan internalnya tinggal 541 karena memang saat ini handphonenya ini masih gua pakai ya ya dalam aku pakai juga kemudian untuk CPU nya quad-core 1,4 GHz dan RAM nya 2GB ya kemudian kita masuk ke menu Hai penyimpanan ya ya penyimpanan karena memang ini gua pakai terus jadi penyimpanannya untuk yang Hai memori bawa in al-mem sorry memori microSD nya tinggal 543 kemudian secara internalnya ini 5,9 6GB ya masih 5,9 6GB seperti itu Hai kemudian untuk eh tampilan Oke kita melihat ke tampilan tingkat tampilan sorry tingkat kecerahan di sini kalian bisa mengatur tingkat kecerahannya di menu pengaturan kemudian bisa disesuaikan dengan keinginan kalian kayak gini oke oke lalu kita membahas mengenai kamera ya fitur kamera Hai yang untuk fitur kamera menurut gua handphone ini cukup oke lah cukup oke untuk hasil yang dihasilkan ya eh jadi sebagai contoh akan gua foto ya foto ini oke gua mau lihat hasilnya dan hasilnya seperti ini jadi menurut gua ya cukup oke lah dengan harga segini Hai untuk aplikasi bawaan ataupun aplikasi yang ingin kita install kalau menurut gua ini udah udah cukup oke udah berjalan dengan baik banget ini kalau untuk belajar online ya memang ya udah oke banget lah kayak gitu guys oke di menu ini juga terdapat menu-menu lainnya ya di handphone ini ya terdapat menu-menu lainnya seperti kontak kontak kalkulator jam radio FM kemudian ada kompas dan ada remote-nya seperti itu oke untuk saat ini sekian dulu ya guys untuk review xiaomi note 5a yang menurut gua handphone ini oke banget lah kalau digunakan di tahun 2021 apalagi di jaman pandemi saat ini handphone ini ya berguna banget lah buat kalian yang masih sekolah yang belajar online handphone ini ya cukup sangat-sangat baik untuk handphone dengan harga yang murah tentunya diimbangi dengan perform yang bagus tentunya oke guys sementara sekian dulu review singkat dari channel gua mengenai handphone xiaomi note 5a kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati